Halo, saya Yenny, saya adalah Profi Cekar dari Malikos. Sekarang saya sedang berada di Kos Mirda. Yuk ikuti rumput saya kali ini. Kos Mirda berlokasi di Jalan Raya Bojong Soang, nomor 69. Nah, dekat banget kan sama Indomart dan juga Alfamart, sekitar 20 meter. Dan hanya 20 meter dari Jalan Raya Bojong Soang nih teman-teman. Ada warung nasi juga di sekitaran sini teman-teman, sekitar 20 meter sampai 100 meteran. Nah, di sini dekat banget sama kampus Telkom ya teman-teman, sekitar 700 meter. Hanya bisa dilalui oleh motor. Nah, ini dia kosan ya teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk akses angkot dan ojek pangkalan, hanya 20 meter ya teman-teman di Jalan Raya Bojong Soang. Dekat juga dengan Borma dan juga Mall Transmart sekitar 500 sampai 1 kilometer. Nah, ini dia area parkir ya teman-teman. Kira-kira cukup 15 motor. Kosan ini khusus putra ya teman-teman. Dan tidak ada penjaga kosannya. Nah, kalau ini adalah dapur bersamanya nih teman-teman. Ada wastafel dan rak piring. Nah, di sebelah dapur bersama ada kamar mandi luar ya teman-teman. Dengan fasilitas ember dan gayung, keran, kloset jongkok, dan juga gantungan baju serta ventilasi nih teman-teman. Nah, di kosan ini semua menggunakan kamar mandi luar ya teman-teman. Dengan fasilitas yang sama. Di setiap lantainya memiliki 2 kamar mandi luar nih teman-teman. Di dekat gerbang masuk ini ada tangga menuju lantai 2 ya teman-teman. Nah, di depan tangga ini pas ada kamar kosong nih teman-teman di lantai 1-nya. Nah, kamar ini tanpa furnitur ya teman-teman. Dan berukuran 3x4 meter. Di kamar ini disediakan gorden ya teman-teman. Karena ada jendela yang menghadap koridor. Oh iya teman-teman, ada peraturan di kosan ini. Untuk teman-teman yang membawa teman menginap, maksimal hanya 2 minggu. Setelah 2 minggu harus membayar 100 ribu. Nah, ini dia ruang tamunya ya teman-teman. Langsung aja kita ke lantai 2-nya yuk teman-teman. Nah, di lantai 2 ini lebih luas ya teman-teman. Nah, ini ada salah satu area kamarnya. Dan di sini kita bisa menuju area balkon nih teman-teman. Dan di balkon ini juga bisa untuk menjemur kain. Nah, dari balkon tadi terdapat area kamar lagi nih teman-teman. Nah, di dekat tangga ini ada kamar mandi luar lagi nih teman-teman. Dengan fasilitas yang sama dengan kamar mandi luar di lantai 1. Nah, ini tangga menuju lantai 3 ya teman-teman. Hati-hati ya teman-teman, tangganya cukup curam. Nah, di lantai 3 ini ada tempat penyimpanan air. Dan juga sekaligus sebagai area jemuran nih teman-teman. Di sebelah kanannya ada area jemuran yang cukup luas ya teman-teman. Nah, itu dia pos checker saya di kelas nyata. Jika mau ingin booking kelas ini, langsung saja klik tombol booking di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, share dan subscribe ya teman-teman.